What Sovereign Soaring The Heaven Season 181 Bab 2801, Pemimpin Sekte dari Sekte Surgawi Naga Beladiri, Chai Kong Yu. Duan Lingtian tidak suka berhutang budi kepada orang lain jika memungkinkan. Nikmat adalah hutang yang paling sulit untuk dilunasi di dunia. Jika dia menerima senjata surgawi kelas duke dari Situming, Yang Chong, dan Yu Zhong Jing, dia akan merasa berhutang budi kepada mereka. Bahkan jika Situming dan dua lainnya tidak berpikir tentang dia membalas budi, dia masih tidak akan menerima senjata surgawi kelas duke. Sebaliknya, dia tidak ragu untuk menerima senjata surgawi kelas duke yang diberikan oleh Sekte Surgawi Taiyi. Bagaimanapun, Sekte Surgawi Taiyi memberinya senjata surgawi kelas duke sehingga dia memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik dan dapat membantu Sekte tersebut untuk mencari harta karun di dunia kecil. Itu adalah transaksi yang jelas, bukan hutang budi. Masih ada satu bulan tersisa sebelum kita memasuki dunia kecil. Saya akan berhenti memurnikan pil dan fokus berkultivasi mulai dari sekarang. Saya hanya berharap bahwa saya akan dapat lebih meningkatkan basis kultivasi saya selama ini. Meskipun Duan Lingtian fokus pada alkimia dan pemurnian pil baru-baru ini, dia tidak melupakan kultivasinya. Saat ini, dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seorang celestial emas tertinggi di seluruh dunia. Selama bulan berikutnya, dia berharap untuk menembus kemacetan dan menjadi surgawi emas tertinggi di seluruh dunia sebelum memasuki dunia kecil. Saya memiliki persediaan Pilgrit Overarching yang tak ada habisnya untuk membantu kultivasi saya. Selain itu, Kepulauan Surgawi terkemuka di Sekte Surgawi Taiyi memiliki lingkungan budidaya yang bagus. Tidak diragukan lagi, para Grid Overarching Golden Celestials akan menemukan kecepatan kultivasi saya mengejutkan. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia kembali ke kediamannya setelah mengucapkan selamat tinggal pada Situming, Yang Chong, dan Yu Zhongjing. Selain itu, saya memiliki 99 vena surgawi yang meningkatkan kecepatan kultivasi saya juga. Jika saya dapat berhasil menerobos dan menjadi seorang Celestial Golden Overarching peringkat bumi dalam satu bulan, dengan metode Celestial dan kemampuan Divine saya, kekuatan saya harus sebanding dengan Overarching Celestial Supreme Celestial peringkat kuning, kan? Jika itu masalahnya, maka aku akan bisa melindungi diriku sendiri di dunia kecil tanpa bantuan huaner. Duan Lingtian menjadi bersemangat ketika dia memikirkan hal ini. Dia tidak sabar untuk menerobos dan menjadi Celestial Emas tertinggi di seluruh dunia. Setelah kembali ke kediamannya, Duan Lingtian pergi ke kultivasi tertutup, fokus untuk menerobos dan menjadi Surgawi Emas Agung yang menyeluruh. Waktu berlalu dengan tenang saat Duan Lingtian berkultivasi. Selama waktu ini, orang-orang dari Sekte Surgawi Naga Beladiri dan Sekte Seribu Labalaba yang datang ke kota Taiyi untuk kontes besar wastelen meninggalkan kota Taiyi bersama dengan peserta yang baru direkrut dan kembali ke sekte masing-masing. Sebulan berlalu hanya dalam sekejap mata, dan tanggal yang disepakati oleh tiga Sekte Surgawi Utama dari wastelen untuk mengirim orang-orang mereka ke dunia kecil akhirnya tiba. Dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi terletak di tengah-tengah wastelen dan tiga Sekte Surgawi Utama. Perkebunan dari tiga Sekte Surgawi Utama dari wastelen mengelilinginya dalam formasi segitiga. Pada saat ini, sekelompok besar orang meninggalkan tanah milik Sekte Surgawi Taiyi. Kelompok itu dipimpin oleh Baiping, pemimpin Sekte dari Sekte Surgawi Taiyi. Tai Tai He, mantan penjaga kiri dari Sekte Surgawi Taiyi, adalah bagian dari kelompok itu juga. Setengah bulan yang lalu, dia dipromosikan dan menjadi penatua tertinggi dari Sekte Surgawi Taiyi. Ini berarti sekarang ada dua tetua tertinggi di Sekte Surgawi Taiyi. Duan Lingtian, tentu saja, di antara sekelompok orang dari Sekte Surgawi Taiyi. Seperti biasa, dia mengenakan jubah ungu. Seorang wanita cantik sempurna berjalan di sebelah Duan Lingtian saat mereka meninggalkan Sekte Surgawi Taiyi. Dia menempel di dekatnya, menyebabkan mereka terlihat seperti pasangan. Wanita itu tidak lain adalah Huaner yang baru saja keluar dari kultivasi tertutup beberapa hari yang lalu. Sekelompok orang dari Sekte Surgawi Taiyi yang terdiri dari para tetua dan murid kagum ketika mereka melihat Huaner. Meskipun mereka telah mendengar tentang kecantikannya dan telah melihat potretnya, mereka masih terkejut ketika mereka akhirnya melihatnya secara langsung. Wanita yang cantik. Dia wanita di potret itu. Namun, dibandingkan dengan lukisan, dia bahkan lebih cantik di kehidupan nyata. Sikap dan pesonanya luar biasa. Tidak heran penatua Huang Chau kehilangan nyawanya karena dia. Dia sangat cantik sehingga dia pasti bisa menyebabkan kejatuhan suatu bangsa. Pria manapun akan jatuh cinta padanya. Petik 2 Banyak pembangkit tenaga muda yang linglung untuk waktu yang lama ketika mereka melihat Huaner. Butuh waktu lama bagi mereka untuk sadar kembali. Sementara itu, Duan Lingtian yang sedang berdiskusi dengan Huaner melalui transmisi suara tentang kemampuan surgawi tipe bantuannya tidak menyadari perhatian orang lain pada Huaner. Dia fokus membantunya dengan kesulitannya untuk menguasai kemampuan surgawi tipe bantuan sehingga dia dapat dengan cepat meningkat. Huaner, kemampuan surgawi tipe bantuanmu. Di antara kemampuan surgawi Duan Lingtian saat ini, hanya kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pemakan dasar, yang memiliki tingkat surga. Sebagai seseorang yang telah sepenuhnya menguasai kemampuan surgawi tingkat surga, dia dapat dianggap berpengalaman di bidang ini bahkan jika taktik pemakan dasar jauh lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan surgawi tipe bantuan Huaner. Dia masih bisa membantu Huaner menguasai kemampuan surgawi tipe bantuannya karena tidak ada cara pasti bagi seseorang untuk menguasai kemampuan surgawi. Huaner yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang kemampuan surgawi tipe bantuannya mendengarkan dengan tenang saat Duan Lingtian berbicara. Dia akan menyuarakan kebingungannya dari waktu ke waktu. Adapun penampilan yang dia terima, dia benar-benar mengabaikannya. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Duan Lingtian dan menguasai kemampuan surgawi tipe bantuan. Saat kelompok itu dibawa oleh Bai Ping dan Tai Tai He, pemimpin sekte dan penatua tertinggi dari sekte surgawi Tai Yi, mereka hanya butuh satu hari dan satu malam sebelum mereka tiba di lokasi dunia kecil. Ketika mereka tiba, sudah ada sekelompok orang yang menunggu di sana. Sebelum Duan Lingtian mendekati kelompok di depan mereka, dia sudah mendengar diskusi di antara para tetua dari sekte surgawi Tai Yi. Orang itu, dia adalah Cai Kong Yu, pemimpin sekte dari sekte surgawi naga bela diri, kan? Ya, itu Cai Kong Yu. Aku melihatnya setahun yang lalu. Mata Duan Lingtian mengikuti tatapan para tetua dari sekte surgawi Tai Yi dan melihat seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar dengan wajah penuh janggut berdiri di depan kelompok dari sekte surgawi naga bela diri. Meskipun dia memiliki penampilan yang sedikit ceroboh, jubahnya sangat bersih. Dia memiliki suasana yang megah tentang dia meskipun dia hanya berdiri diam. Ini adalah jenis bantalan yang hanya akan diperoleh seseorang setelah berada di posisi tinggi untuk waktu yang sangat lama. Itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh seseorang dalam semalam. Jadi dia Cai Kong Yu, pemimpin sekte dari sekte surgawi naga bela diri. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat dia melihat pria parubaya itu. Pada saat yang sama, perhatiannya teralikan oleh tatapan orang-orang yang berdiri di belakang Cai Kong Yu. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap orang yang menatapnya. Feng Wu Ji Guang, Duan Lingtian mengenali orang itu hanya dengan pandangan sekilas. Orang itu adalah Valet Sun Golden Celestial yang berusia kurang dari 100 tahun yang dia temui di Soaring Dragon Celestial Kingdom. Pada saat itu, dia telah melawan Feng Wu Ji Guang dan mengalahkan Feng Wu Ji Guang, menyebabkan Long Kin Yun, pangeran ke-7, gagal dalam usahanya untuk mendapatkan hadiah. Pada akhirnya, dia telah membantu Long Fei Yun, pangeran ke-13, untuk menang. Meski sudah lama tidak bertemu, Feng Wu Ji Guang masih tanpa ekspresi seperti biasanya. Seolah-olah tidak ada dan tidak ada yang bisa membuatnya goyah. Duan Lingtian mengangkat alis. Sungguh mengejutkan bahwa saya bisa bertemu seorang kenalan di antara kelompok dari Sekte Surgawi Naga Beladiri. Dia hanya terkejut sebentar dengan ini. Bagaimanapun, Feng Wu Ji Guang berasal dari Kerajaan Surgawi Naga Melonjak yang berada di bawah kekuasaan Sekte Surgawi Naga Beladiri. Tidaklah mengejutkan bagi Feng Wu Ji Guang untuk datang bersama orang-orang dari Sekte Surgawi Naga Beladiri. Saya mendengar bahwa Valet Sun Golden Celestial di bawah usia 100 tidak dibagi rata di antara tiga Sekte Surgawi utama dari Wastelen. Sebagian besar Valet Sun Golden Celestial bergabung dengan Sekte milik Kerajaan Surgawi mereka. Sepertinya itu benar, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Pemimpin Sekte Chai Bai Ping, pemimpin Sekte dari Sekte Surgawi Taiyi, tentu saja, menyapa Chai Kong Yu, pemimpin Sekte dari Sekte Surgawi Naga Beladiri, ketika mereka semakin dekat dengan kelompok yang datang sebelum mereka. Pemimpin Sekte Bai Chai Kong Yu memimpin orang-orang dari Sekte Surgawi Naga Beladiri ke orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi ketika dia mendengar Bai Ping menyapanya. Kedua kelompok akhirnya bertemu. Mereka berdiri berdekatan, tetapi ada ruang yang berbeda di antara mereka. Ada begitu banyak orang di langit, sepertinya mereka menghalangi sinar matahari. Pemimpin Sekte Chai, Sekte Surgawi Naga Beladiri tiba cukup awal. Bai Ping menatap Chai Kong Yu dan tersenyum. Kami baru saja tiba sebenarnya, kata Chai Kong Yu. Saat suaranya menghilang, dia melihat ke arah Tai Tai He yang berdiri di samping Bai Ping. Dia berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, Elder Tai, saya mendengar bahwa setelah menjadi Seven Star Celestial Duque, Anda juga menjadi Elder Tertinggi Kedua dari Sekte Surgawi Taiyi. Selamat. Terima kasih, Pemimpin Sekte Chai. Tai Tai He dengan cepat berterima kasih kepada Chai Kong Yu. Saat Chai Kong Yu Chai menoleh untuk melihat Duan Lingtian, matanya secara tidak sengaja jatuh pada Huan Er yang berdiri di sebelah Duan Lingtian. Matanya bersinar sesaat ketika dia melihatnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian dan berkata, Jika saya tidak salah, pemuda ini seharusnya adalah Tuan Duan, kan? Bab 2802, Tikus Lab Meskipun ini adalah pertama kalinya Chai Kong Yu bertemu Duan Lingtian, dia langsung mengenalinya karena betapa berbedanya dia. Selain itu, dia sudah lama mendengar tentang kecantikan tak tertandingi di sebelah Duan Lingtian. Sungguh, setelah melihat Huan Er, dia setuju bahwa dia adalah kecantikan yang tak tertandingi. Bahkan Tengking, seorang tetua dari Sekte Surgawi Naga Beladiri, dibunuh oleh Sekte Surgawi Taiyi karena wanita ini. Karena Sekte Surgawi Taiyi memiliki alasan yang masuk akal untuk membunuh Tengking, Sekte Surgawi Naga Beladiri tidak memiliki cara untuk mengejar masalah ini. Bai Ping, pemimpin Sekte dari Sekte Surgawi Taiyi, segera memperkenalkan Chai Kong Yu kepada Duan Lingtian. Tuan Duan, ini adalah pemimpin Sekte Chai dari Sekte Surgawi Naga Beladiri. Pemimpin Sekte Chai, Duan Lingtian menganggup kepada Chai Kong Yu sebagai salam. Saya mendengar bahwa Anda bukan hanya seorang alkemis surgawi terkemuka, tetapi Anda juga seorang surgawi emas agung yang lebih muda dari 100 tahun. Apakah Anda akan memasuki dunia kecil dengan pembangkit tenaga muda lainnya juga? Chai Kong Yu bertanya sambil dengan santai melirik sekelompok orang yang berdiri di belakang Bai Ping. Pembangkit tenaga muda dari Sekte Surgawi Taiyi yang akan memasuki dunia kecil adalah Falet Sun Golden Celestial dan dua Great Overarching Golden Celestials. Semuanya berusia di bawah 100 tahun. Duan Lingtian menjawab sambil tersenyum, Karena aku di sini, tentu saja aku akan ikut bersenang-senang. Saat ini, orang-orang dari Sekte Surgawi seribu laba-laba telah tiba. Banyak orang yang jeli dari Sekte Surgawi Naga Beladiri dan Sekte Surgawi Taiyi menatap kekejauhan. Tak lama kemudian, sekelompok orang lain muncul. Sebagian besar orang dalam kelompok ini adalah wanita. Bahkan orang-orang yang memimpin adalah wanita. Duan Lingtian mengenal salah satu wanita itu. Dia adalah Liu Yanjun, penatua tertinggi dari seribu laba-laba sekte. Dia pernah bertemu dengannya sekali di tanah milik Sekte Surgawi Taiyi bersama dengan Zou Tsukiyu sebelum dimulainya kontes besar wastelen. Wanita lain yang berdiri di sebelah Liu Yanjun tampak sangat muda. Meskipun dia tidak secantik Zou Tsukiyu, dia juga bisa dianggap sebagai kecantikan yang langka. Dia mengenakan gaun hijau. Gaun hijau longgar berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti peri yang menari. Pada saat yang sama, Duan Lingtian melihat Zou Tsukiyu. Dia berdiri di samping wanita berpakaian hijau, berbicara dan tertawa seolah-olah mereka adalah saudara perempuan. Dia berspekulasi dalam hati, dia. Mungkinkah dia pemimpin Sekte Seribu Laba-laba Sekte Surgawi saat ini, Jian Kiyuluo? Setelah kedatangan orang-orang dari Sekte Surgawi Seribu Laba-laba, wanita berpakaian hijau itu menyapa Baiping dan Caikong Yu seperti sederajat. Berdasarkan ini, Duan Lingtian tahu dia telah menebak dengan benar. Wanita berpakaian hijau itu tidak lain adalah Jian Kiyuluo, seorang duke Surgawi Tujuh Bintang dan pemimpin Sekte dari Sekte Surgawi Seribu Laba-laba. Zou Tsukiyu berbisik ke telinga Jian Kiyuluo sebelum dia menyapa Duan Lingtian dengan senyum tipis. Tuan Duan. Setelah perkenalan Baiping, Duan Lingtian tersenyum dan menyapa Jian Kiyuluo juga. Untuk sesaat, pandangan Jian Kiyuluo beralih ke Huaner yang berada di samping Duan Lingtian. Dia berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, saya sudah lama mendengar bahwa ada kecantikan tiada taraf di sisi Tuan Duan. Aku tidak percaya sampai aku melihatmu hari ini. Memang benar bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Setelah mendengar pujian Jian Kiyuluo, Huaner menjawab, kamu juga sangat cantik. Duan Lingtian sedikit terkejut dengan sikap Huaner. Terima kasih atas pujiannya, namun, aku tidak secantik kamu. Semua orang senang dipuji. Ketika Jian Kiyuluo mendengar kata-kata Huaner, matanya yang indah berubah menjadi berbentuk bulan sabit saat senyum mengembang di wajahnya. Akhirnya, orang-orang dari tiga sekte surgawi utama dari Wastelen telah tiba. Pemimpin sekte Bai, pemimpin sekte Jian. Karena semua orang ada di sini, haruskah kita mengirim orang-orang kita ke dunia kecil sekarang? Tanya Cai Kong Yu sambil menatap Bai Ping dan Jian Kiyuluo. Ya, jawab Bai Ping dan Jian Kiyuluo dan menganggup bersamaan. Untuk sesaat, orang-orang dari tiga sekte surgawi utama dari Wastelen yang bersiap untuk memasuki dunia kecil, kecuali Duan Lingtian dan Huaner, berdiri bersama di bawah pimpinan tiga pemimpin sekte dari tiga sekte surgawi utama. Dari Tanah Kosong, Valetsun Golden Celestial dan Great Overarching Golden Celestial dipisahkan menjadi kelompok yang berbeda. Ada enam Celestial Emas Agung yang semuanya laki-laki, dan ada 52 Valetsun Golden Celestial di mana tiga di antaranya adalah wanita. Duan Lingtian tidak terkejut dengan ini. Meskipun pria dan wanita sama di matanya, bakat bawaan wanita dalam hal kultivasi sedikit lebih buruk dibandingkan dengan pria. Tentu saja, itu hanya pernyataan umum dan menyeluruh. Di area tertentu, beberapa bakat wanita tidak hanya setara dengan pria tetapi bahkan lebih unggul dari pria. Cai Kong Yu mulai berbicara, Pertama, serahkan cincin tata ruang Anda kepada para tetua sekte Anda. Para tetua sekte Anda akan memberi Anda cincin tata ruang yang baru dan kosong. Saat Cai Kong Yu berbicara, seorang tetua dari masing-masing dari tiga sekte surgawi utama pergi untuk mengumpulkan cincin tata ruang dari 58 pembangkit tenaga muda dan menyerahkan cincin lain kepada mereka. Alasannya adalah agar sekte lebih mudah membagi panen mereka di dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. 58 pembangkit tenaga muda sudah siap untuk ini sehingga tidak ada perlawanan. Bahkan jika mereka ingin melawan, itu akan sia-sia. Di dunia anjing makan anjing ini, mereka tidak punya pilihan selain menerimanya untuk saat ini dihadapkan dengan kekuatan tiga sekte surgawi utama dari Wastelen. Meskipun mereka sangat berbakat, mereka belum matang dalam kekuatan. Cai Kong Yu melirik ke 58 pembangkit tenaga muda di bawah usia 100 tahun dan berkata dengan keras, di dalam dunia kecil, selain dari berbagai harta, akan ada warisan peluang. Ini berbeda dengan harta yang dapat mengubah kepemilikan. Siapapun yang mendapatkan warisan peluang akan dapat menyimpan harta yang mereka temukan. Adapun harta lainnya, sekte akan membalas Anda sesuai dengan panen Anda. Petik 2 Mata Duan Lingtian menyipit tanpa terasa saat dia berpikir dalam hati, aku ingin tahu apakah pemimpin sekte Bai akan meminta cincin tata ruangku dan memberiku cincin tata ruang baru. Namun, dia tidak khawatir bahkan jika Bai Ping benar-benar mengambil cincin tata ruangnya. Ini karena dia membawa Huaner bersamanya. Huaner memiliki cincin tata ruang, dan dia akan menggunakan jimat gaib sehingga orang-orang dari tiga sekte surgawi utama tidak akan tahu tentang masuknya dia ke dunia kecil. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk melepaskan cincin tata ruangnya dan mengambil cincin tata ruang kosong dari sekte surgawi tai. Dia akan menyimpan harta yang dia inginkan di cincin tata ruang Huaner. Adapun cincin tata ruang yang kosong, itu akan tetap kosong jika dia menginginkannya. Sementara itu, Chai Kong Yu melanjutkan, Selain itu, setelah berdiskusi dengan pemimpin sekte Bai dan pemimpin sekte Jian, kami memutuskan untuk memilih sembilan Valet Sun Golden Celestial untuk pertama kali memasuki dunia kecil untuk melayani sebagai pengintai. Jika sembilan Valet Golden Sun Celestial yang dipilih mati di sana, tidak perlu lagi Valet Sun Golden Celestial lainnya untuk masuk. Pada saat itu, enam Celestial Emas Agung yang menyeluruh akan memasuki dunia kecil sebagai gantinya. Petik 2 Begitu Chai Kong Yu selesai berbicara, ekspresi dari 52 Valet Sun Golden Celestial berubah secara drastis. Mereka menyadari bagian pertama dari kata-kata Chai Kong Yu sehingga mereka tidak terkejut. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari bagian kedua. Mereka mengira mereka akan masuk dalam kelompok karena ada kekuatan dalam jumlah. Bahkan jika mereka terbunuh, mereka hanya harus menerima bahwa itu adalah takdir mereka. Namun, sekarang, mereka mengetahui bahwa sembilan orang di antara mereka akan dipilih untuk menguji air. Bukankah ini berarti kesembilan orang yang terpilih hanyalah tikus lab? Untuk sesaat, masing-masing dari mereka menundukkan kepala, tidak mau menatap mata Chai Kong Yu karena takut mereka terpilih menjadi tikus lab untuk memasuki dunia kecil. Tidak ada yang cukup bodoh untuk mengajukan diri untuk masuk terlebih dahulu. Chai Kong Yu tidak terganggu ketika dia melihat Valet Sun Golden Celestial menundukkan kepala mereka. Dia melanjutkan berkata, kami telah memilih sembilan Valet Sun Golden Celestial untuk memasuki dunia kecil sebagai pengintai. Masing-masing sekte akan mengirim tiga Valet Sun Golden Celestial. Tiga yang terpilih dari sekte akan menjadi tiga peserta terkuat selama kontes besar wastelen baru-baru ini. Terserah sembilan dari Anda sekarang untuk membuka jalan bagi yang lain. Petik 2 Chai Kong Yu terus berkata, jika kamu keluar hidup-hidup, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar. Namun, jika Anda mati di sana, kami akan memberi kompensasi kepada keluarga Anda. Jika Anda tidak memiliki keluarga, kami akan memberi kompensasi kepada kerabat jauh atau bahkan teman Anda. 43 dari 52 Valet Sun Golden Celestial merasa lega ketika mereka mendengar kata-kata Chai Kong Yu. Sebaliknya, ekspresi dari sembilan Valet Sun Golden Celestial berubah secara drastis. Tak lama kemudian, seseorang melangkah maju dan berkata kepada Chai Kong Yu, pemimpin sekte, saya ingin berhenti. Orang ini tidak lain adalah seseorang yang dikenal Duan Lingtian. Feng Wu Jiguang. Duan Lingtian telah bertarung dengan Feng Wu Jiguang di Istana Kekaisaran dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak. Dia tidak menyangka Feng Wu Jiguang termasuk di antara sembilan Celestial Valet Sun Golden terkuat yang berusia lebih muda dari seratus tahun. Ketika Feng Wu Jiguang melangkah maju dan berkata dia ingin berhenti, delapan orang lainnya sangat ingin mengikutinya. Namun, sebelum salah satu dari mereka bisa berbicara, Chai Kong Yu mengejek dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Bab 2803, Masuki Dunia Kecil. Chai Kong Yu mengejek dengan dingin sebelum dia berkata, kamu bisa berhenti jika kamu mau. Setelah mendengar kata-kata Chai Kong Yu, mata Feng Wu Jiguang dan delapan Valet Sun Golden Celestial lainnya menyala, berpikir bahwa Chai Kong Yu akan mengizinkan mereka untuk berhenti. Siapapun di antara kalian yang bisa bertahan dari satu serangan dariku bisa berhenti, Chai Kong Yu menyelesaikan kalimatnya. Feng Wu Jiguang dan delapan Valet Sun Golden Celestial lainnya merasakan suasana hati mereka jatuh dari surga ke neraka. Mata mereka meredup, dan ekspresi mereka berubah drastis ketika mereka mendengar bagian terakhir dari kata-kata Chai Kong Yu. Dengan ini, mereka tahu Chai Kong Yu tidak berniat membiarkan mereka berhenti. Apa lelucon? Mereka bahkan tidak bisa bertahan dari serangan dari satu adipati surgawi dasar, apalagi Chai Kong Yu yang merupakan adipati surgawi bintang tujuh. Sementara itu, pembangkit tenaga muda yang berada di peringkat ke-10 di antara Valet Sun Golden Celestial selama kontes besar wastelen sebulan yang lalu menghela nafas lega dan bersuka cita dalam hati. Untungnya, untungnya, saya peringkat ke-10. Kalau tidak, saya akan dipilih untuk memasuki dunia kecil juga. Jika mereka bertahan setelah masuk, kita semua seharusnya memiliki peluang bagus untuk bertahan hidup setelah masuk juga. Jika sesuatu terjadi pada mereka, kita tidak harus masuk dan mempertaruhkan nyawa kita. Demikian pula, Celestial Emas Valet Sun yang tersisa juga merasa beruntung. Terlepas dari pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama di wastelen, Duan Lingtian, Huaner, dan enam surgawi emas agung yang lebih muda dari 100 tahun adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh ini. Enam Celestial Emas Agung yang lebih muda dari 100 tahun sangat percaya diri dengan kekuatan mereka. Mereka semua mengira dunia kecil diciptakan untuk orang-orang seperti mereka, dan mereka akan baik-baik saja setelah memasukinya. Itu wajar karena, dalam hal kekuatan, mereka berada di puncak di antara orang-orang yang lebih muda dari 100 tahun di wastelen. Chai Kong Yu memandang Feng Wu Jiguang dan yang lainnya sambil terus berkata, Sekarang, tolong tinggalkan mutiara jiwamu dan rilekskan tubuhmu. Aku akan mengirimmu ke pintu masuk dunia kecil. Akan ada fluktuasi spasial selama waktu itu. Tidak peduli apa, jangan melawannya. Biarkan kekuatan menarikmu ke dunia kecil. Tak berdaya, Feng Wu Jiguang dan yang lainnya menyerahkan mutiara jiwa mereka setelah Chai Kong Yu selesai berbicara. Suara mendesing. Chai Kong Yu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan embusan angin kencang bertiup dan mengangkat sembilan orang itu, membawa mereka ke kehampaan yang jauhnya seribu meter. Ketika dia menarik kekuatannya, sembilan orang itu melayang di kehampaan. Ini tidak bagus. Apakah ini, kekuatan yang akan menarik kita ke dunia kecil? Ketika Feng Wu Jiguang dan yang lainnya berhenti bergerak, mereka merasakan kehampaan bergetar sebelum kekuatan yang bergejolak dan tak terhentikan menyapu ke arah mereka seperti banjir besar. Pada saat ini, mereka bisa merasakan betapa tidak berartinya mereka. Sementara itu, Duan Lingtian dan yang lainnya menyaksikan dari kejauhan. Lingkaran riak muncul di kehampaan segera setelah sembilan orang berhenti bergerak. Riak terus menyebar sebelum akhirnya melakukan kontak dengan sembilan orang. Seperti raksasa yang tak terlihat, sepertinya menelan Feng Wu Jiguang dan yang lainnya. Hanya dalam sekejap mata, kehampaan yang bergejolak dan terdistorsi menjadi tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kesembilan orang itu juga menghilang ke udara. Setelah beberapa saat, celestial emas Faletsun yang tersisa yang berusia lebih muda dari seratus tahun akhirnya sadar kembali. Jantung mereka berpacu di dada saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. Mereka khawatir dan bersemangat pada saat yang bersamaan. Mereka takut dengan bahaya yang mengintai di dunia kecil, tetapi juga senang dengan prospek mendapatkan harta di sana. Apakah mereka masuk? Apakah mereka sudah masuk? Aku ingin tahu apakah mereka akan bertahan. Jika tidak, maka, kita tidak perlu memasuki dunia kecil. Jika mereka melakukannya, itu berarti tidak apa-apa bagi kita untuk masuk dan mencari harta karun dan pertemuan kebetulan di sana. Tak lama kemudian, semua orang mengalihkan perhatian mereka dari kehampaan di kejauhan ke sembilan mutiara jiwa yang melayang di udara. Posisi mereka tidak teratur, tetapi mereka berhubungan dengan posisi masing-masing dari sembilan Faletsun Golden Celestial. Karena Duan Lingtian hanya mengenal Feng Wu Ji Guang di antara sembilan orang yang dikirim ke dunia kecil, perhatiannya tentu saja terfokus pada mutiara jiwa Feng Wu Ji Guang. Itu mutiara jiwa Feng Wu Ji Guang. Pada saat ini, suara Caikong Yu terdengar lagi. Kami akan menunggu selama sebulan. Jika mereka masih hidup setelah satu bulan, semua orang bisa masuk saat itu. Jika salah satu dari mereka mati saat itu, kita akan menunggu satu bulan lagi. Setelah itu, jika kurang dari setengah yang mati, sisanya akan masuk. Jika lebih dari setengah dari mereka mati, sisanya bebas untuk memutuskan apakah mereka ingin pergi masuk. Jika semua orang mati, maka, tidak perlu lagi Faletsun Golden Celestial yang tersisa untuk masuk. Ekspresi Faletsun Golden Celestials di bawah usia 100 berubah serius ketika mereka mendengar kata-kata Caikong Yu. Mata mereka tertuju pada sembilan mutiara jiwa yang melayang di udara, memantau dengan cermat kehidupan sembilan orang yang dikirim ke dunia kecil. Di sisi lain, enam grid overarching Golden Celestials yang berusia di bawah 100 tahun sudah duduk dengan kaki disilangkan dan mata tertutup. Mereka tampaknya tidak khawatir bahwa seseorang akan mengganggu mereka dan menyebabkan penyimpangan Ki. Bagaimanapun, para pemimpin sekte dan tetua dari tiga sekte surgawi utama hadir. Siapa yang berani maju dan mengganggu mereka? Sementara perhatian semua orang terfokus pada sembilan mutiara jiwa, Duan Lingtian mengirim transmisi suara ke Huaner. Huaner, terlepas dari kelangsungan hidup sembilan orang, aku akan memasuki dunia kecil setelah sebulan. Ketika saatnya tiba, gunakan jimat gaib dan masuki dunia kecil bersamaku. Baiklah, saudara Lingtian, Huaner menjawab melalui transmisi suara. Tidak perlu bagimu untuk pergi sebelum itu. Perhatian semua orang akan tertuju pada pintu masuk dunia kecil. Bahkan jika mereka menemukan Anda hilang nanti, itu tidak masalah. Mereka mungkin mengira Anda telah kembali ke tanah milik sekte surgawi taiyi atau pergi ke tempat lain saat saya berada di dunia kecil, lanjut Duan Lingtian melalui transmisi suara. Setelah memberikan instruksi kepada Huaner, dia duduk bersila dan menutup matanya sebelum dia mulai berkultivasi. Meskipun lingkungan kultivasi di sini rata-rata, dan dia tidak dapat menggunakan kristal surgawi Huaner, Duan Lingtian tidak mengendur dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Baru beberapa hari sejak aku menerobos dan menjadi celestial emas tertinggi di seluruh dunia, jadi fondasiku masih tidak stabil. Aku akan memanfaatkan bulan depan untuk menstabilkan basis kultivasiku. Ini adalah tujuan Duan Lingtian untuk kultivasinya kali ini. Dia telah berhasil menerobos sebelum ini dan menjadi surgawi emas agung tingkat bumi karena lingkungan kultivasi yang unggul dan faktor lainnya. Demikian pula, Huaner duduk dan mulai berkultivasi juga. Para pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama dari wastelen duduk bersila dan menutup mata mereka juga. Beberapa dari mereka menyegarkan kembali semangat mereka dan beberapa dari mereka berkultivasi. Di sisi lain, kelompok Valetsun Golden Celestial yang putus asa baru menjadi tenang setelah beberapa hari berlalu. Baru kemudian mereka mulai beristirahat dan berkultivasi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang melakukan hal yang sama. Waktu berlalu, dan hanya dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Duan Lingtian akhirnya membuka matanya untuk pertama kalinya sejak sebulan yang lalu. Dia melihat mutiara jiwa sembilan orang itu utuh. Ini berarti tidak ada dari mereka yang mati di dunia kecil. Mereka semua selamat. Para pejabat tinggi dari tiga surgawi utama dari wastelen juga membuka mata mereka satu demi satu. Mereka semua tersenyum ketika melihat sembilan mutiara jiwa yang utuh. Mereka semua hidup. Para pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama dari wastelen, tentu saja, senang dengan penemuan ini. Bagaimanapun, ini berarti peluang mereka untuk mendapatkan harta karun di dunia kecil telah meningkat. Pada saat ini, Duan Lingtian berkata kepada Huaner dengan lembut, Huaner, besiaplah untuk menggunakan jimat gaibmu dan ikuti aku ke sana. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan cepat bergerak di udara ke ruang seribu meter jauhnya, di mana Feng Wu, Jiguang dan yang lainnya menghilang sebulan yang lalu. Tuan Duan. Itu adalah kepala alkemis surgawi yang berusia lebih muda dari seratus tahun dari sekte surgawi Taiyi. Tindakan Duan Lingtian segera menarik perhatian pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama dari wastelen. Bab 2804, senjata surgawi kelas kerajaan muncul kembali. Sementara perhatian semua orang tertuju pada Duan Lingtian yang memasuki dunia kecil, Huaner menggunakan jimat gaib yang diberikan oleh pemuda bermarga Pei dan diam-diam menghilang ke udara. Seolah-olah dia tidak pernah ada di tempat pertama. Jimat menyembunyikan auranya dari semua orang yang hadir, memungkinkan dia untuk mengikuti Duan Lingtian tanpa ada yang lebih bijaksana. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang memperhatikan kepergiannya. Ketika Duan Lingtian berdiri di pintu masuk dunia kecil, dia menggerakkan tangan kanannya sedikit saat dia berkata kepada Huaner yang tak terlihat, Pegang tanganku. Setelah beberapa saat, dia merasakan sesuatu yang lembut memegang tangannya. Pemimpin sekte, aku akan masuk dulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin sekte dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen, Duan Lingtian dan Huaner pindah dan memasuki dunia kecil. Begitu mereka mendekati pintu masuk, kehampaan yang semula tenang mulai berubah lagi. Kekuatan spasial yang luas dan tak tertandingi membanjiri Duan Lingtian dan Huaner sebelum mereka berdua menghilang ke udara tipis. Tuan Duan telah memasuki dunia kecil. Baiping, Tai Taihe, dan orang-orang dari sekte surgawi Taiyi menyaksikan Duan Lingtian menghilang ke dunia kecil. Mereka yakin dia akan baik-baik saja di sana. Bagaimanapun, bahkan sembilan Valetsun Golden Celestial selamat setelah memasuki dunia kecil selama sebulan, apalagi seseorang seperti Duan Lingtian yang merupakan Great Overarching Golden Celestial. Orang-orang dari sekte surgawi Seribu Laba-laba dan sekte surgawi Naga Beladiri mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sembilan Valetsun Golden Celestial aman setelah memasuki dunia kecil selama sebulan. Ini membuktikan bahwa siapapun yang lebih kuat dari mereka akan aman juga. Selama seseorang dapat bertahan hidup di sana, seseorang akan dapat memperoleh harta dan warisan peluang. Petik 2 Pada saat ini, suara Caikong Yu terdengar di udara. Seperti yang saya katakan sebulan yang lalu, Celestial Mas Valetsun yang tersisa akan memasuki dunia kecil karena kesembilan orang yang dikirim masih hidup. Setelah mendengar ini, Celestial Mas Valetsun yang tersisa berbisik diam-diam di antara mereka sendiri. Saat ini, mereka semua menyesali kenyataan bahwa mereka tidak bisa masuk lebih awal. Mereka sepertinya lupa betapa engganya mereka semua ketika Caikong Yu berbicara tentang memilih sembilan orang untuk memasuki dunia kecil sebelumnya. Aku tidak berharap mereka semua bertahan. Sekarang saya berharap saya bisa masuk dulu. Karena sembilan dari mereka masuk lebih awal, mereka memiliki keuntungan mendapatkan lebih banyak harta. Petik 2 Kalau saja aku berada di peringkat sembilan teratas di antara Valetsun Golden Celestial di Wasteland Grand Contest sebulan yang lalu. Kalau begitu, aku bisa masuk lebih awal. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, Valetsun Golden Celestial mendengar suara angin bersiul di udara. Mereka melihat enam Celestial Emas Agung yang berada di bawah usia seratus tahun bergerak untuk memasuki dunia kecil. Hanya dalam sekejap, enam orang ditarik ke dunia kecil oleh kekuatan tak terlihat dan menghilang ke udara tipis. Pemandangan ini mendorong Valetsun Golden Celestials. Ayo pergi. Kita harus masuk juga. Setelah beberapa saat, hanya pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama dari Wasteland yang tersisa. Mereka tidak pergi bahkan setelah semua pembangkit tenaga muda telah pergi ke dunia kecil. Beberapa dari mereka berdiri di sekitar dan beberapa dari mereka berkultivasi dan memulihkan semangat mereka. Mereka semua masuk. Pada saat ini, orang-orang dari sekte surgawi Taiyi menemukan sesuatu. Hah, di mana Huan Er, gadis di sebelah tuan-duan? Huan Er. Para pejabat tinggi dari sekte surgawi Taiyi mulai melihat-lihat. Mereka bahkan memperluas kesadaran surgawi mereka, tetapi mereka tidak menemukan jejak orang yang mereka cari. Setelah mengetahui hilangnya Huan Er, Bai Ping, pemimpin sekte dari sekte surgawi Taiyi, sedikit cemas. Dia tidak khawatir tentang keselamatannya, dia lebih khawatir Duan Lingtian akan marah jika sesuatu terjadi pada Huan Er. Siapa yang tahu jika Duan Lingtian akan meninggalkan sekte dalam keadaan marah? Ini akan menjadi kerugian besar bagi sekte jika itu terjadi. Pemimpin sekte Chai, pemimpin sekte Jian, apakah ada orang dari sekte Anda yang memperhatikan ketika Nona Huan Er pergi? Kedua pemimpin sekte bertanya-tanya, tetapi tidak ada yang tahu ke mana perginya Huan Er. Kemudian, Bai Ping menoleh kedua tetua dari sekte surgawi Taiyi yang telah mengikutinya ke sini dan berkata, Penatua Xiao, Penatua Ki, kembalilah ke sekte untuk memeriksa apakah Nona Huan Er ada di sekte tersebut. Laporkan kepada saya sesegera mungkin. Petik 2. Ya, pemimpin sekte, kedua tetua dari sekte surgawi Taiyi dengan cepat pergi setelah menerima perintah mereka. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa orang-orang di luar telah mengetahui ketidakhadiran Huan Er atau bagaimana Bai Ping begitu cemas sehingga dia bahkan mengirim dua tetua kembali ke sekte surgawi Taiyi untuk melihat apakah Huan Er ada di sana. Jadi ini dunia kecil. Ini bukan pertama kalinya Duan Lingtian memasuki dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. Ketika dia baru saja tiba di Spirit Overarching Heaven, dia dan Murong Bing dari sekte pengelana surgawi yang pengasih telah memasuki dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. Itulah awal dari kisah cinta tragis mereka. Terlepas dari apakah itu pertama kalinya atau tidak, itu tidak menyurutkan kegembiraannya. Tempat ini adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. Duan Lingtian melirik ke sampingnya dan berseru, Huan Er. Jika bukan karena tangan yang lembut dan ramping di tangan kanannya, dia tidak akan tahu bahwa seseorang sedang berdiri di sampingnya. Suara mendesing. Suara angin bersiul di udara saat sosok yang samar namun menawan muncul di sebelah Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, Huan Er akhirnya muncul. Seluruh tubuhnya bersandar pada Duan Lingtian, dan dia masih memegang tangannya. Dia mengedipkan mata musim gugurnya yang indah dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ekspresi kegembiraan terlihat di wajahnya saat dia bertanya, Saudara Lingtian, apakah ini dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi? Ya, Duan Lingtian menganggup dan melihat sekeliling. Dia menemukan keduanya berada di atas danau yang luas pada saat ini. Awan berkumpul di bawah kaki mereka sehingga butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa mereka berdiri di atas danau. Cincin kastanyai air yang sembilan yang mistik. Duan Lingtian mengangkat tangannya, memperlihatkan sebuah cincin. Cincin itu sangat unik. Ada sembilan kastanyai air berbentuk tidak beraturan di cincin itu, membuatnya terlihat sangat aneh. Cincin itu sepertinya ditempa oleh bahan merah khusus. Cincin ini, senjata surgawi kelas kerajaan, diberikan kepadanya oleh pemuda bermargapei. Senjata surgawi kelas kerajaan adalah tingkat yang lebih tinggi dari senjata surgawi kelas raja. Orang harus tahu, bahkan di seluruh Wastelen, hanya ada satu senjata surgawi kelas raja, yang dimiliki oleh sekte surgawi tei. Salah satu alasan utama tiga sekte surgawi utama dari Wastelen telah mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan begitu banyak pembangkit tenaga muda di bawah usia 100 untuk memasuki dunia kecil adalah untuk mendapatkan senjata surgawi kelas raja. Berdasarkan ini, orang dapat melihat betapa berharga dan langkanya senjata surgawi kelas raja, apalagi senjata surgawi kelas kerajaan. Jika pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen menyadari bahwa Duan Lingtian memiliki senjata surgawi kelas kerajaan, cincin kastanya air sembilan yang mistik, mereka pasti akan membunuhnya dengan cara apapun hanya untuk mendapatkan cincin itu. Bahkan Baiping, pemimpin sekte dari sekte surgawi taiyi, yang selalu sopan kepada Duan Lingtian tidak akan mampu menahan godaan dari senjata surgawi kelas kerajaan, dia tidak akan ragu untuk menyerang Duan Lingtian demi harta seperti itu. Lagi pula, bagaimana Duan Lingtian bisa dibandingkan dengan senjata surgawi kelas kerajaan? Tidak ada jawaban, Duan Lingtian menyingkirkan senjata surgawi kelas kerajaan, cincin kastanya air sembilan yang mistik, lagi. Dia telah mengeluarkannya untuk melihat apakah ada reaksi. Pemuda Misterius dengan nama keluarga Pei telah memberitahunya bahwa cincin kastanya air sembilan yang mistik akan merespons jika cincin kastanya air sembilan mistik yin ada di dekatnya. The Mystical Yin Nine Water Chestnut Ring adalah senjata surgawi kelas kerajaan yang ditugaskan oleh pemuda Misterius dengan nama keluarga Pei untuk ditemukan Duan Lingtian di dunia kecil. Bab 2805, Mutiara Jiwa Yang Hancur Saudara Lingtian, kemana kita harus pergi sekarang? Huan Er bertanya sambil mengedipkan matanya yang indah. Dia tampak lebih penasaran dibandingkan sebelumnya. Kita bisa pergi kemanapun kau mau. Meskipun Saudara Pei mengatakan bahwa bahaya mengintai di mana-mana di sini, dan sulit untuk tetap hidup di sini, itu hanya berlaku untuk mereka yang lebih lemah dari surgawi tertinggi surgawi. Kami tidak perlu khawatir, kata Duan Lingtian dengan kilatan di matanya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum desahan keluar dari bibir Duan Lingtian. Awalnya, dia merasa lega ketika tiga sekte surgawi utama dari Wastelen memutuskan untuk mengirim sembilan orang ke dunia kecil terlebih dahulu untuk melayani sebagai pengintai. Dengan ini, setidaknya, Valetsun Golden Celestial yang tersisa bisa diselamatkan. Namun, dia tidak menyangka sembilan orang yang pertama kali dikirim akan bertahan hidup setelah sebulan. Dengan ini, dia tahu Valetsun Golden Celestial muda tidak akan bisa lolos dari kematian mereka yang akan datang. Secara alami, dia ingin memberitahu pemimpin sekte dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen tentang betapa mematikannya dunia kecil, bahkan surgawi emas yang menyeluruh tidak akan mampu bertahan di sana. Namun, dia tahu tidak ada yang akan percaya padanya. Di sisi lain, mereka akan berpikir dia melebih-lebihkan sehingga dia bisa mengklaim lebih banyak harta untuk dirinya sendiri. Dia bisa mengungkapkan kepada semua orang alasan dia akan aman di dunia kecil adalah karena perlindungan Huaner karena dia adalah surgawi tertinggi surga di bawah usia 100 tahun. Bahkan di sana, masih ada kemungkinan mereka tidak akan mempercayainya. Terlebih lagi, itu akan menempatkan Huaner dalam bahaya. Untuk semua alasan ini, dia tidak mengatakan apa-apa dan menyaksikan acara itu berlangsung. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya mengatakan apa-apa dan menyaksikan acara itu berlangsung. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya mengatakan apa-apa dan menyaksikan acara itu berlangsung. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Duan Lingtian sekarang adalah bertahan hidup bersama Huaner dan membantu pemuda misterius bermargape menemukan senjata surgawi kelas kerajaan, cincin kastanya air sembilan yin mistik, dan melihat apakah dia cukup beruntung untuk melakukannya. Temukan harta karun dan warisan peluang di sepanjang jalan. Akhirnya, Duan Lingtian memandang Huaner dan bertanya, Huaner, menurutmu kemana kita harus pergi? Saudara Lingtian, aku tidak tahu. Huaner menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, pilih arah manapun yang anda suka, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi ke sini. Huaner menunjuk lurus ke depan. Baiklah, kalau begitu kita pergi lewat sini. Duan Lingtian menganggup dan mulai bergerak ke arah yang dipilih Huaner. Mereka bergerak di udara, menyebabkan gangguan di awan. Setelah sekitar 15 menit. Hem, Huaner tiba-tiba berhenti seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ada apa, Huaner? Duan Lingtian berhenti bergerak juga dan menatap Huaner dengan bingung. Namun, sebelum dia menjawab, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke depan. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Hanya dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh terdengar di kejauhan. Duan Lingtian melihat sekawanan burung terbang di bawah naungan awan. Yang aneh adalah setiap burung seukuran bukit. Dengan ratusan dari mereka, sepertinya mereka telah menutupi seluruh langit. Binatang surgawi apa ini? Burung-burung itu menyerupai elang dan memiliki mata berwarna merah darah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sayap mereka membelah udara seperti bilah saat sinar pedang melesat ke arah Duan Lingtian dan Huaner. Cakar mereka yang tajam dan berkilau sepertinya mampu merobek apa saja. Duan Lingtian dengan cepat menyelidiki dengan kesadaran surgawinya. Burung-burung ini, bahkan yang terlemah di antara mereka memiliki basis budidaya surgawi emas matahari kuning. Yang terkuat sebanding dengan Blue Sun Golden Celestials. Seseorang harus menjadi Valet Sun Golden Celestial, setidaknya, untuk menghadapi mereka secara langsung. Astaga! Sebelum Duan Lingtian bahkan bisa mengambil tindakan, aura dingin melonjak keluar dari tubuh Huaner dengan kecepatan kilat. Rasanya seolah-olah seluruh dunia telah membeku pada saat ini. Ketika dia sadar kembali, burung-burung yang mematikan semuanya membeku mati oleh auranya. Karena momentum, mayat burung terus bergerak di udara. Mereka baru mulai jatuh ke danau dengan suara jatuh ketika mereka berjarak kurang dari 100 meter dari Duan Lingtian dan Huaner. Semua burung dibunuh hanya dalam sekejap mata oleh Huaner meskipun dia tidak menggerakkan otot sama sekali dari awal hingga akhir. Huaner, lain kali ketika kita menemukan sesuatu, jangan bergerak kecuali aku tidak bisa menghadapinya. Saya belum bisa menguji kekuatan saya setelah terobosan saya baru-baru ini, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Aku, aku hanya tidak ingin Brother Lingtian lelah, kata Huaner malu-malu dengan cemberut. Ketika dia melihat ekspresi Duan Lingtian, dia pikir dia tidak senang. Huaner, kamu salah paham. Aku tidak menyalahkanmu. Ketika Duan Lingtian melihat air mata berlinang di matanya, dia, tentu saja, tahu dia mengira dia menyalahkannya. Dia buru-buru menjelaskan lagi, saya hanya ingin menguji kekuatan saya. Aku tidak menyalahkanmu karena melindungi kami. Betulkah? Huaner bertanya sambil menatap Duan Lingtian dengan mata bersinar. Tentu saja, Duan Lingtian menganggup dengan tergesa-gesa. Bang! Pada saat ini, suara gemuruh lainnya bergema di udara. Tampaknya datang dari danau di bawah mereka. Bang! 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 Ang! Serangkaian suara gemuruh mengikuti segera setelah itu. Hem! Duan Lingtian dapat dengan mudah merasakan aura kuat dari bawah. Itu tidak lebih lemah dari burung-burung yang telah dibunuh Huaner. Mengaum! Kabut dan awan di bawah kaki Duan Lingtian dan Huaner berputar-putar sebelum akhirnya bubar, memperlihatkan banyak sosok seukuran gunung. Binatang-binatang surgawi ini, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan surgawi emas matahari indiko. Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia mempelajari 13 binatang yang sedang naik daun, bahkan Celestial Emas Falet Sun biasa tidak akan memilih untuk menghadapi mereka secara langsung. Adapun mereka yang lebih lemah, mereka pasti akan mati jika mereka bertemu dengan binatang buas ini. Siapa yang tahu kita akan bertemu dengan makhluk surgawi yang begitu kuat begitu kita memasuki dunia kecil. Pada saat ini, binatang raksasa di bawah mereka dengan mata merah akhirnya bergerak. Suara mendesing. Angin bertiup saat Duan Lingtian menghilang dari tempatnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Serangkaian teriakan pedang terdengar di udara. Darah berceceran di mana-mana. Hanya dalam sekejap, 13 binatang surgawi yang menyerupai paus pembunuh penuh dengan luka. Suara mendesing. Dalam waktu setengah nafas, Duan Lingtian muncul kembali di tempat dia berdiri sebelumnya. 13 binatang raksasa meraung dan melolong sebelum mereka mengambil nafas terakhir mereka dan jatuh kembali ke danau. Suara binatang yang jatuh ke danau ini jauh lebih keras dibandingkan dengan suara burung. Setelah membunuh binatang buas, Duan Lingtian berseru, Huan Er, ayo lanjutkan perjalanan kita. Akan mudah bagi Duan Lingtian untuk membunuh makhluk-makhluk surgawi ini sebelum dia menjadi surgawi emas yang menyeluruh, apalagi sekarang dia telah menjadi surgawi emas yang menyeluruh besar di tingkat bumi. Karena itu, dia tidak berpikir banyak untuk membunuh binatang surgawi. Sementara itu, pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama dari Wastelen masih berada di luar pintu masuk dunia kecil. Retakan, retakan, retakan. Pada saat ini, semua mata mereka melebar, dan ada perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Itu karena tiga suara retakan renyah yang baru saja terdengar. Mereka menyaksikan tiga dari sembilan mutiara jiwa, yang dimiliki oleh sembilan Valetsun Golden Celestial yang pertama kali dikirim, hancur. Itu. Mutiara jiwa milik tiga Valetsun Golden Celestial di bawah usia seratus tahun yang telah bergabung dengan sekte seribu laba-laba setelah kontes besar Wastelen. Seorang tetua dari sekte surgawi naga bela diri berteriak. Bab 2806, semua mati. Tiga sekte surgawi utama dari Wastelen masing-masing mengirim tiga Valetsun Golden Celestial di bawah usia seratus untuk memasuki dunia kecil. Tiga mutiara jiwa yang hancur adalah milik tiga orang yang dikirim oleh sekte surgawi seribu laba-laba. Setelah melihat ini, para tetua dari seribu laba-laba sekte surgawi mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua diam-diam memandang orang-orang dari sekte surgawi taiyi dan sekte surgawi naga bela diri seolah-olah orang-orang mereka telah benar-benar membunuh orang-orang dari sekte surgawi seribu laba-laba. Apa yang terjadi? Apakah itu kebetulan? Namun, bukankah aneh bahwa mereka yang mati semuanya berasal dari sekte seribu laba-laba kita? Memang, ini aneh. Mungkinkah sembilan dari mereka menemukan harta yang sama atau warisan peluang dan memperebutkannya? Mungkin dua kelompok bergabung untuk membunuh kelompok ketiga. Maksudmu enam Valetsun Golden Celestial dari Taiyi Celestial Sek dan Martial Dragon Celestial Sekte bekerja sama untuk membunuh tiga Valetsun Golden Celestial dari Towsan Spider Celestial Sekte kita? Ya. Tai Tai He, mantan penjaga kiri dan penatua tertinggi saat ini dari sekte surgawi taiyi, mencibir ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Jangan bicara omong kosong ketika kamu tidak memiliki bukti untuk mendukung kata-katamu. Lagi pula, mungkin saja tiga dari sekte surgawi seribu laba-laba benar-benar sial karena mati pada saat yang sama. Para tetua dari sekte seribu laba-laba Celestial terdiam, tidak mampu membantah kata-kata Tai Tai He. Lagi pula, mereka benar-benar tidak punya bukti untuk mendukung kata-kata mereka. Waktu berlalu dalam diam, hanya dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama lima belas hari terakhir, para tetua dari sekte seribu laba-laba Celestial mengantisipasi kematian Valet Sun Golden Celestial di bawah usia 100 dari sekte surgawi taiyi dan sekte surgawi naga beladiri. Merupakan pukulan bagi mereka bahwa enam pembangkit tenaga muda dari dua sekte lainnya masih hidup. Lagi pula, semakin lama mereka tinggal di sana, ditambah dengan fakta bahwa mereka yang pertama dikirim, memberi mereka keuntungan. Pembangkit tenaga muda mungkin telah menemukan beberapa harta sekarang. Bahkan mungkin mereka telah menemukan senjata surgawi kelas raja. Sial! Enam Valet Sun Golden Celestial dari sekte surgawi taiyi dan sekte surgawi naga beladiri yang kami kirim pertama kali masih hidup. Mereka sudah berada di sana selama lebih dari satu setengah bulan sekarang. Aku yakin mereka telah menemukan banyak harta karun. Aku ingin tahu apakah ada di antara mereka yang menemukan senjata surgawi kelas raja. Senjata surgawi kelas raja. Mustahil! Senjata surgawi kelas raja sangat berharga, saya tidak berpikir itu akan tergeletak di mana-mana bahkan di dunia kecil yang ditinggalkan oleh raja surgawi. Petik 2 Saya setuju. Tiba-tiba, ekspresi seorang tetua dari sekte surgawi taiyi berubah drastis. Di telapak tangannya, mutiara jiwa yang baru hancur bisa dilihat. Wang Bin sudah mati. Penatua lain dari sekte surgawi taiyi bertanya dengan mata terbelalak, Wang Bin. Bukankah dia pemuda yang kamu terima sebagai murid dua bulan lalu? Iya, tetua sekte surgawi taiyi pertama yang berbicara mengangguk. Ekspresinya berubah semakin suram saat dia berkata, Setelah menerima dia sebagai muridku, aku memintamu tiara jiwanya. Saya tidak berharap dia mati dua minggu setelah memasuki dunia kecil. Meskipun dia mungkin tidak sekuat sembilan valetsun golden celestial yang pertama kali kami kirim, kekuatannya masih bisa dianggap sebagai yang teratas. Petik 2 Tetua sekte surgawi taiyi lainnya bergumam kaget, sepertinya kekuatan bukanlah segalanya di dunia kecil. Keberuntungan juga sangat penting. Lagi pula, ada banyak orang yang lebih lemah dari Wang Bing yang masih hidup. Pada saat ini, seseorang dari sekte surgawi naga bela diri menjawab, itu belum tentu benar. Lagi pula, kami tidak memiliki semua mutiara jiwa dari surgawi emas valetsun yang masuk kemudian. Kami bahkan tidak tahu apakah mereka sudah mati. Meskipun valetsun golden celestial di bawah usia 100 telah bergabung dengan tiga sekte surgawi utama di Wastelen, hanya sedikit yang diterima sebagai murid pejabat tinggi sekte tersebut. Sebagian besar dari mereka yang tidak diterima sebagai murid hanya bisa mengandalkan lingkungan kultivasi yang unggul dan sumber daya untuk menjadi lebih kuat untuk menonjol dan menjadi murid pejabat tinggi dari sekte di masa depan. Untuk alasan ini, tidak banyak pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama yang memiliki mutiara jiwa dari pembangkit tenaga muda ini. Bagaimanapun, seseorang dari sekte surgawi Taiyi sudah mati. Beberapa tetua dari sekte surgawi seribu laba-laba tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa ketika mereka mendengar seseorang dari sekte surgawi Taiyi telah meninggal. Namun, sebelum mereka bisa menikmati kemalangan sekte surgawi Taiyi untuk waktu yang lama, ekspresi sesepuh lain dari sekte surgawi seribu laba-laba berubah drastis saat dia berteriak ngeri, Lizzie. Mutiara jiwa yang hancur bisa dilihat di telapak tangannya juga. Jelas sekali Lizzie adalah muridnya. Lizzie. Lizzie. Bukankah Lizzie berada di peringkat ke-11 di antara Valetsun Golden Celestial di Wasteland Grand Contest? Dia cukup kuat, namun, dia juga mati. Lizzie jauh lebih kuat dari Wang Bin. Aku, aku tidak mengharapkan ini. Dunia kecil lebih berbahaya daripada yang terlihat. Bahkan kelangsungan hidup Valetsun Golden Celestial tidak dijamin di sana. Dengan kematian lain dari Valetsun Golden Celestial, ekspresi para pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama di Wasteland berubah suram. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa berbahaya dan mematikannya dunia kecil itu. 15 hari lagi berlalu. Bagi mereka yang berada di alam Devata, waktu ini berlalu hanya dalam sekejap mata. Selama 15 hari terakhir, tiga sekte surgawi utama dari Wasteland telah kehilangan semakin banyak Valetsun Golden Celestial. Namun, enam dari sembilan Valetsun Golden Celestial yang pertama dikirim masih hidup. Semua orang akan melirik enam mutiara jiwa yang tersisa yang masih melayang di udara sesekali. Tiba-tiba, retakan. Suara renyah terdengar di udara, menyebabkan semua orang yang hadir gemetar sesaat sebelum mereka melihat mutiara jiwa secara bersamaan. Mutiara jiwa telah hancur. Itu seseorang dari sekte surgawi naga bela diri. Sebelum hal lain bisa dikatakan. Retakan. 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 Empat suara retak renyah terdengar lagi di udara. Mutiara jiwa dari Valetsun Golden Celestial lain dari sekte surgawi naga bela diri dan tiga Valetsun Golden Celestial dari sekte surgawi taiyi telah hancur. Saat ini, dari sembilan orang yang pertama kali dikirim ke dunia kecil, hanya satu orang, yang berasal dari sekte surgawi naga bela diri, yang masih hidup. A. Apa yang terjadi? Semua orang dari sekte surgawi naga bela diri, kecuali Chai Kong Yu, pemimpin sekte, tampak ngeri. Pada titik ini, selain dari Valetsun Golden Celestial yang mutiara jiwanya tidak mereka miliki, semua kecuali satu dari Valetsun Golden Celestial yang mereka kirim ke dunia kecil telah mati. Satu-satunya mutiara jiwa yang tersisa adalah milik Feng Wu Ji Guang, Valetsun Golden Celestial dari kerajaan langit naga yang melonjak, Tai Tai He, mantan penjaga kiri dan penatua tertinggi saat ini dari sekte surgawi taiyi, berkata. Orang-orang dari sekte surgawi taiyi kehilangan ketenangan mereka. Semua Valetsun Golden Celestial yang mereka kirim ke dunia kecil sudah mati. Di sisi lain, sekte surgawi naga bela diri masih memiliki satu surgawi emas matahari Valet. Semua mati. A. Apa yang terjadi? Setelah kematian begitu banyak Valetsun Golden Celestial, orang-orang dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen akhirnya menyadari betapa berbahayanya dunia kecil. Jika mereka mengetahui hal ini lebih awal, mereka tidak akan membiarkan Celestial Emas Valetsun yang tersisa di bawah usia 100 tahun untuk memasuki dunia kecil. Saat ini, satu-satunya Valetsun Golden Celestial yang masih hidup adalah Feng Wu Ji Guang dari kerajaan surgawi naga yang melonjak. Saya kira Celestial Emas Valetsun lainnya yang mutiara jiwanya tidak kita miliki kemungkinan besar juga mati. Saya setuju. Bahkan jika mereka masih hidup, saya tidak berpikir mereka akan tetap seperti itu untuk waktu yang lama. Aku tidak menyangka dunia kecil begitu berbahaya sehingga bahkan Valetsun Golden Celestial tidak bisa tetap hidup di sana. Kalau saja kita menunggu lebih lama untuk sembilan Valetsun Golden Celestial pertama untuk menjelajahi dunia kecil sebelum mengirim yang lain masuk. Sekarang, kita telah kehilangan semua Valetsun Golden Celestial yang berbakat di bawah usia 100 tahun. Tidak, satu bulan seharusnya lebih dari cukup waktu bagi mereka untuk menjelajahi dunia kecil. Bagaimanapun juga, tidak ada yang tahu itu akan sangat mematikan. Untungnya, surgawi emas agung dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen masih hidup. Saat pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama dari Wastelen berdiskusi di antara mereka sendiri, mata mereka menemukan pemimpin sekte masing-masing. Dua mutiara jiwa terlihat melayang di samping para pemimpin sekte. Mutiara jiwa milik Celestial Emas Agung di bawah usia 100 tahun yang telah mereka kirim ke dunia kecil. Bab 2807, Juru Selamat Feng Wu Jiguang Karena mutiara jiwa dari surgawi emas agung yang lebih muda dari 100 tahun dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen masih utuh, itu berarti mereka masih hidup bahkan jika mereka terluka. Pada saat ini, para pejabat tinggi dari sekte surgawi naga bela diri dan sekte seribu laba-laba sedang melihat mutiara jiwa di dekat Baiping, pemimpin sekte dari sekte surgawi Taiyi. Para sekte emas surgawi agung Taiyi dan kepala alkemis surgawi mereka, Duan Lingtian, masih hidup. Ada dua mutiara jiwa di sebelah kiri Baiping, dan satu di sebelah kirinya. Dua mutiara jiwa di sebelah kanannya adalah milik dua surgawi emas agung yang lebih muda dari 100 tahun yang telah bergabung dengan sekte surgawi Taiyi setelah kontes besar Wastelen, dan mutiara jiwa di sebelah kirinya adalah milik Duan Lingtian. Sebagai celestial emas yang menyeluruh, mereka, secara alami, lebih kuat dari Valetsun Golden Celestial. Hanya karena Valetsun Golden Celestial tidak dapat bertahan di sana tidak berarti bahwa Grid Overarching Golden Celestials tidak akan. Itu benar, kekuatan surgawi emas Valetsun tidak sebanding dengan kekuatan surgawi emas yang menyeluruh. Tempat-tempat di mana surga emas yang menyeluruh besar dapat pergi dengan bebas mungkin adalah tempat yang dapat membunuh surgawi emas Valetsun. Ya, meskipun hampir semua Valetsun Golden Celestial yang kami kirim sudah mati, sepertinya dunia kecil tidak menimbulkan ancaman bagi Grid Overarching Golden Celestials. Aku ingin tahu berapa banyak harta yang mereka temukan di sana. Setelah dengan pahit menerima kenyataan bahwa hampir semua Valetsun Golden Celestial yang telah memasuki dunia kecil telah mati, para pejabat tinggi dari tiga sekte celestial utama dari Wastelen mulai menantikan panen Grid Overarching Golden Celestials di dunia kecil. Pada saat ini, mereka telah menaruh semua harapan mereka pada celestial emas yang menyeluruh. Di dalam dunia kecil, ketenangan pegunungan dirusak oleh ledakan. Api berkobar di mana-mana seolah-olah gunung adalah gunung berapi. Gunung yang awalnya hijau hangus. Yang tersisa hanyalah api dan bau asap yang merembes ke udara. Terima kasih. Di atas pegunungan yang merah menyala, seorang pemuda berpakaian hitam tanpa ekspresi berterima kasih kepada seorang wanita cantik. Sedikit ketakutan yang tersisa bisa dilihat di matanya saat ini. Wanita itu mengenakan jubah putih tipis. Wajahnya tampak seolah-olah dipahat secara pribadi oleh dewa sendiri. Setiap pria akan terpesona olehnya ketika mereka pertama kali melihatnya. Dia tampak menggoda, tetapi pada saat yang sama, ada sedikit kepolosan di wajahnya yang membuatnya terlihat seperti gadis muda yang naif. Kombinasi ini membuatnya terlihat semakin menarik. Dia tetap acuh-ta'acuh terhadap rasa terima kasih pemuda berpakaian hitam itu. Hanya dalam sekejap, dia kembali ke sisi seorang pemuda berpakaian ungu. Jangan berterima kasih padaku. Jika kamu harus berterima kasih kepada seseorang, terima kasih kepada Brother Lingtian. Dialah yang memintaku untuk menyelamatkanmu. Setelah mendengar kata-kata wanita berpakaian putih, pemuda berpakaian hitam mengalihkan pandangannya ke pemuda berpakaian ungu. Sedikit rasa terima kasih dan tekat bisa terlihat di matanya meskipun ekspresi kosong di wajahnya saat dia berkata, Duan Lingtian, aku berhutang budi padamu. Jika aku, Feng Wu Jiguang, selamat dari ini, aku akan pasti membalasmu. Begitu dia selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi tanpa menunggu tanggapan pemuda berpakaian ungu itu. Pemuda berbaju ungu itu tak lain adalah Duan Lingtian. Melihat Feng Wu Jiguang hendak pergi, dia dengan cepat berkata, Jika kamu ingin keluar dari dunia kecil hidup-hidup, sebaiknya ikuti kami. Dunia kecil ini. Saya menghargai pengingat Anda. Terlepas dari kata-katanya, Feng Wu Jiguang hanya berhenti sebentar ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia bahkan tidak memberi Duan Lingtian kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya sebelum dia terbang. Hanya dalam sekejap mata, dia menghilang di depan mata Duan Lingtian. Itu bukan karena kecepatannya terlalu cepat untuk Duan Lingtian, tetapi dia telah menghilang karena dia telah mengaktifkan formasi pengangkutan di dunia kecil yang akan mengirimnya ke tempat acak di dunia kecil. Dengan ini, akan sulit bagi Duan Lingtian untuk menemukannya. Dia pergi. Ekspresi Duan Lingtian berubah muram ketika dia melihat Feng Wu Jiguang telah pergi sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara. Pada saat ini, dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Feng Wu Jiguang untuk keluar dari dunia kecil hidup-hidup. Saudara Lingtian, usaha kita sia-sia untuknya, kata Huaner dengan cemberut. Kami melakukan apa yang kami bisa, sisanya ada pada dia. Karena kami bertemu dengannya, kami tidak bisa hanya melihat dia mati. Adapun apa yang ingin dia lakukan, itu bukan sesuatu yang bisa kita didik. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kita ingin menyelamatkannya sekarang, kita tidak akan dapat menemukannya dengan mudah. Duan Lingtian dan Huaner telah tiba saat pegunungan itu meledak. Mereka melihat Feng Wu Jiguang dan lima Valet Sun Golden Celestial lainnya dalam bahaya. Namun, mereka datang agak terlambat. Mereka tidak bisa menyelamatkan lima Valet Sun Golden Celestial lainnya. Mereka hanya berhasil menyelamatkan Feng Wu Jiguang yang berdiri paling dekat dengan mereka. Lima lainnya ditelan api. Api itu memiliki kekuatan dari surgawi emas yang menyeluruh dengan peringkat kuning. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Feng Wu Jiguang dan lima Valet Sun Golden Celestial untuk bertahan melawannya. Duan Lingtian mengira Feng Wu Jiguang akan mengikutinya dan Huaner setelah mereka menyelamatkannya. Dalam hal ini, Feng Wu Jiguang akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Meskipun dia tidak mengenal Feng Wu Jiguang dengan baik, tidak ada permusuhan di antara mereka. Karena mereka bertemu satu sama lain, dia bersedia membantu Feng Wu Jiguang untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Siapa yang tahu Feng Wu Jiguang akan pergi sebelum dia bisa membocorkan informasi penting tentang dunia kecil? N, Huaner mengangguk setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Namun, tidak pasti apakah dia mengerti kata-katanya. Tak lama setelah itu, Duan Lingtian dan Huaner mengaktifkan formasi pengangkutan dan pergi juga. Ketika mereka muncul kembali, mereka menemukan diri mereka di gurun yang tampaknya tak terbatas yang sedang diganggu oleh badai pasir pada saat ini. Badai pasir yang terlemah memiliki kekuatan dari Indigo Sun Golden Celestial sedangkan yang terkuat memiliki kekuatan yang setara dengan Great Overarching Golden Celestial peringkat kuning. Secara alami, badai pasir ini tidak menimbulkan bahaya bagi Duan Lingtian dan Huaner. Duan Lingtian mengangkat lengannya dan mengambil Royal Great Celestial Weapon, Mystical Young Nine Water Chestnut Ring. Dia menghela nafas kecewa dan menyimpannya ketika dia melihat bahwa itu tetap tidak responsif. Masih tidak ada reaksi. Ternyata, tidak mudah untuk menemukan cincin kastanya air sembilan yin mistik. Saudara Lingtian, seorang pria besar bersembunyi di bawah gurun. Suara Huaner berdering di udara tepat saat Duan Lingtian meletakkan cincin kastanya air yang sembilan yang mistik. Pria besar, Duan Lingtian sedikit terkejut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Embusan angin dingin bertiup saat Huaner menyerang. Seolah-olah ada ribuan naga es yang keluar sebelum mereka menembus tanah. Gurun terdiam. Setelah tiga nafas, tanah mulai bergetar dan bergemuruh. Duan Lingtian melihat pasir bergerak di bawahnya seolah-olah ada gempa bumi yang kuat. Pada saat yang sama, lolongan marah bergema di udara dari bawah gurun. Ini dia, kata Huaner. Matanya terfokus pada tanah yang bergetar. Saudara Lingtian, hati-hati. Orang besar itu memiliki kekuatan dari surgawi emas agung yang meliputi peringkat bumi sepertimu. Celestial emas overarching agung peringkat bumi. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia mendengar kata-kata Huaner. Sampai sekarang, lawan terkuat yang mereka hadapi hanya sebanding dengan celestial golden overarching peringkat kuning. Mudah baginya untuk menghadapi lawan seperti itu bahkan tanpa berkeringat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, serangkaian suara keras bergemuruh di udara. Seolah-olah raksasa sedang berjalan. Duan Lingtian melihat seorang pria batu raksasa yang sepertinya terbuat dari batu hitam dan berkilau. Matanya merah. Sedikit kecerdasan bisa dilihat di matanya seolah-olah itu hidup terlepas dari penampilannya. Mengaum. Pria batu itu meraung saat menatap Duan Lingtian dan Huaner yang melayang di langit. Bab 2808, Cambuk Panjang Pirus, Senjata Surgawi Kelas Raja. Bang. Setelah melolong marah, pria batu itu terbang ke langit, mengaduk pasir dan kerikil di belakangnya. Itu terlihat sangat mengancam. Itu mengangkat tangan kanannya sebelum mengayunkannya ke depan. Suara mendesing. Celestial origin energi pria batu itu melonjak seperti naga yang marah ke arah Duan Lingtian, menyebabkan turbulensi di udara. Pukulan yang tampaknya biasa-biasa saja dari pria batu ini setara dengan serangan dari surgawi emas agung yang menyeluruh. Selain itu, itu berisi kedalaman metode surgawi dan kemampuan surgawi. Dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi ini memang luar biasa. Setelah melihat kekuatan pria batu itu, Duan Lingtian tidak berani menganggapnya enteng. Energi asal surgawinya melonjak saat dia mengeluarkan kemampuan surgawinya dan tahap tertinggi dari metode kultivasi mental pedang dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat. Dia membela diri dari pukulan pria batu itu dengan membentuk pedang dengan energi asal surgawinya. Astaga, 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 astaga. Energi asal surgawi Duan Lingtian membentuk formasi pedang, dan itu jatuh seperti hujan pedang. Itu mendarat di tangan kanan pria batu itu seolah-olah mencoba menahannya. Berdasarkan kekuatannya, aku seharusnya bisa mengalahkannya tanpa menggunakan senjata surgawiku. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan acuh-ta'acuh saat dia melihat formasi pedangnya mendarat di tangan kanan pria batu itu. Namun, pada saat ini, pemandangan mengejutkan muncul di depan mata Duan Lingtian. Cahaya pirus yang menyilaukan mulai bersinar dari tangan kanan pria batu itu dan bergabung dengan energi asal surgawinya sebelum melepaskan serangan yang lebih kuat. Serangan itu bahkan lebih kuat dari serangan Duan Lingtian. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Setelah energi pirus bergabung dengan energi asal surgawi pria batu itu, kekuatannya meroket ke tingkat yang menakutkan. Saat serangannya menyapu, itu dengan mudah meniadakan formasi pedang Duan Lingtian dan terus menuju ke arah Duan Lingtian tanpa hambatan. Sial, ketika Duan Lingtian melihat formasi pedangnya hancur, dia terlambat menyadari bahwa dia telah ceroboh. Ekspresinya berubah drastis. Namun, sudah terlambat untuk menggunakan artefak devata, pedang indah tujuh lubang, sekarang. Dia tidak punya waktu untuk mengusir serangan pria batu itu. Aku ceroboh. Duan Lingtian menghela nafas ke dalam, mengabaikan pemikiran untuk menggunakan pedang indah tujuh lubang. Bagaimanapun, dia tidak tampak khawatir atau cemas karena dia tahu dia tidak dalam bahaya. Saudara Lingtian, Huaner berteriak saat energi dingin mulai keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti ratu es saat ini. Banyak sinar pedang terbentuk dari es yang berkelok-kelok menjadi jaring dan melindungi Duan Lingtian. Ledakan. Lengan kanan pria batu itu menghantam jaring pedang dengan keras, tapi itu hanya membuat jaring pedang sedikit bergetar. Pada saat berikutnya, jaring pedang bersinar dengan cahaya biru yang meningkat intensitasnya seiring berjalannya waktu. Akhirnya, itu melampaui kecerahan cahaya virus dan membanjiri cahaya virus. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Serangkaian suara yang terdengar seperti gempa terdengar di udara. Cahaya biru menghilang, memperlihatkan manusia batu yang telah dipotong menjadi ribuan keping. Saat batu hitam hancur, orang bisa melihat daging dan darah di bawahnya. Sepertinya manusia batu tidak sepenuhnya terbuat dari batu. Di bawah batu hitam, jelas bahwa itu terbuat dari daging dan darah. Puluhan ribu potongan daging dan usus terbang di udara sebelum mendarat di tanah. Embusan angin bertiup melewati, mengaduk pasir. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menetap, dan perdamaian dipulihkan. Pada saat ini, perhatian Duan Lingtian dan Huaner terfokus pada tempat di mana pria batu itu sebelumnya berdiri. Sebuah cambuk panjang pirus melayang di udara. Cahayanya tampak redup setiap menit. Hanya dalam beberapa saat, cahaya tampak menghilang ke dalam cambuk panjang sebelum cambuk panjang mulai jatuh dari udara. Suara mendesing. Huaner menggunakan energinya untuk menarik cambuk panjang ke Duan Lingtian. Saudara Lingtian, ini seharusnya menjadi senjata surgawi, kan? Duan Lingtian mengambil cambuk panjang di tangannya, mempelajarinya. Panjangnya sekitar 3 meter dan terasa sejuk saat disentuh. Dia tidak yakin terbuat dari apa. Bagaimanapun, itu tidak menghentikannya untuk merasakan auranya. Memang, itu adalah senjata surgawi. Selain itu, itu adalah senjata surgawi kelas raja. Senjata surgawi kelas raja. Sebelumnya, Duan Lingtian telah menyentuh senjata surgawi kelas raja sebelumnya. Itu adalah pengocok ekor kuda pembersih dunia dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Itu adalah salah satu dari tiga sekte penjaga senjata surgawi. Aura cambuk panjang itu hampir sama dengan pengocok ekor kuda pembersih dunia, dan itu sedikit lebih lemah dari cincin kastanyai air yang sembilan mistik. Berdasarkan ini, Duan Lingtian yakin cambuk panjang itu adalah senjata surgawi kelas raja. Sebelumnya, kekuatan manusia batu meroket karena menggunakan senjata surgawi kelas raja ini. Cara dia mengayunkan tinjunya mirip dengan cara seseorang menggunakan cambuk panjang. Duan Lingtian menyadari persis mengapa dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sebelumnya. Basis kultifasi pria batu itu mirip dengan basis kultifasinya, dan metode surgawi dan kemampuan surgawinya juga tidak kalah dengan miliknya. Selain itu, ia memiliki senjata surgawi kelas raja. Wajar jika batu itu lebih kuat dari Duan Lingtian yang tidak menggunakan senjata surgawinya. Secara alami, senjata surgawinya yang lain tidak akan berguna melawan manusia batu. Hanya artefak devata, pedang indah tujuh lubang, yang setara dengan senjata surgawi kelas duke yang memungkinkannya mengalahkan manusia batu. Meskipun kami mendapatkan beberapa harta sebelumnya, yang paling berharga hanyalah senjata surgawi kelas duke. Siapa yang tahu menghancurkan manusia batu akan memberi kami senjata surgawi kelas raja, Gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri sambil menatap cambuk panjang di tangannya. Tangan, hanya untuk mendapatkan senjata surgawi kelas raja di dunia kecil ini, kita harus mengalahkan lawan yang begitu tangguh. Saya khawatir enam dewa surgawi agung-agung lainnya tidak akan bisa mendapatkan senjata surgawi kelas raja. Enam celestial emas agung yang lebih muda yang berusia kurang dari seratus tahun hanyalah celestial emas yang menyeluruh besar dengan peringkat kuning. Meskipun mereka diberi senjata surgawi tingkat duke oleh tiga sekte surgawi utama di Wastelen, kekuatan mereka masih jauh dari celestial emas agung tingkat dunia dengan senjata surgawi tingkat raja. Yang terakhir hanya membutuhkan satu serangan untuk membunuh mereka. Sayang sekali senjata surgawi kelas raja ini bukan pedang. Itu tidak berguna bagiku. Sebagai perbandingan, senjata surgawi kelas duke yang saat ini saya gunakan, pedang indah tujuh lubang, lebih berguna bagi saya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menyerahkan cambuk panjang itu kepada Huaner sambil berkata, Huaner, ambillah. Metode surgawi dan kemampuan surgawiku berbasis pedang tidak seperti milikmu yang tidak memiliki batasan dalam hal senjata. Cambuk panjang ini adalah senjata surgawi kelas raja. Huaner tidak lagi bodoh seperti dulu. Dia tahu betapa kuatnya senjata surgawi kelas raja. Dia dengan senang hati mengambil cambuk panjang di tangannya dan mempelajarinya berulang kali. Berdasarkan kristal surgawi yang ditinggalkan ibu Huaner untuknya, tidak mengherankan jika Huaner memiliki senjata yang luar biasa. Namun, anehnya, ibunya tidak meninggalkannya dengan senjata surgawi bermutu tinggi. Setelah beberapa saat, mata Huaner melesat bola bali antara cambuk panjang dan Duan Lingtian. Ekspresi skeptis dapat terlihat di wajahnya saat dia bertanya, Saudara Lingtian. Apakah senjata surgawi kelas raja ini benar-benar tidak berguna bagimu? Kamu, kamu tidak sengaja mengatakan itu agar kamu bisa memberikannya kepadaku, kan? Huaner, bahkan jika saya bisa menggunakan senjata surgawi kelas raja ini, lebih baik bagi Anda untuk memilikinya. Pikirkan berapa banyak itu akan meningkatkan kekuatan Anda, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, Dengan itu, itu menang. Tidak sulit bagimu untuk membantuku mendapatkan senjata surgawi kelas raja lainnya di dunia kecil ini. Baik, Huaner pasti akan membantu saudara Lingtian mendapatkan pedang surgawi kelas raja. Huaner berkata dengan antusias saat matanya bersinar. Hanya dalam sekejap mata, Enam bulan telah berlalu sejak hari Feng Wu Jiguang dan delapan Valet Sun Golden Celestial pertama kali memasuki dunia kecil. Pa! Suara renyah terdengar di dekat pintu masuk dunia kecil, menarik perhatian semua pejabat tinggi di tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Mutiara jiwa lain hancur. Apakah itu mutiara jiwa Feng Wu Jiguang? Sebagian besar dari mereka, termasuk yang berasal dari sekte surgawi naga bela diri, mengira mutiara jiwa yang hancur adalah milik Feng Wu Jiguang. Mereka terkejut ketika menyadari bahwa mutiara jiwa Feng Wu Jiguang masih utuh. Mutiara jiwa Feng Wu Jiguang masih utuh. B. Bagaimana mungkin, jika mutiara jiwanya baik-baik saja, lalu, siapa? Kejutan dan ketidakpercayaan muncul di mata mereka saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke enam mutiara jiwa di dekat pemimpin sekte dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Mutiara jiwa milik enam celestial emas agung yang lebih muda dari seratus tahun yang telah mereka kirim ke dunia kecil. Pada saat ini, mereka dengan jelas melihat bahwa salah satu dari enam mutiara jiwa telah hancur. Bab 2809, hambatan yang tidak dapat ditanggulangi. Ini Su Fang. Su Fang. Sudah mati. Dia, dia salah satu yang terkuat di antara enam celestial emas agung yang kami kirim. Bagaimana, bagaimana dia bisa mati? Wajah para pejabat tinggi dari sekte surgawi naga Beladiri berubah ketika mereka melihat mutiara jiwa milik Su Fang, salah satu dari dua surgawi emas agung yang mereka kirimkan ke dunia kecil, telah hancur. Su Fang adalah yang lebih kuat di antara dua yang mereka kirim ke dunia kecil. Pada saat ini, hanya ada dua mutiara jiwa yang tersisa di sebelah Chai Kong Yu, pemimpin sekte dari sekte surgawi naga Beladiri. Dia cukup kesal dengan ini. Bagaimanapun, mutiara jiwa lainnya yang tersisa hanyalah milik seorang surgawi emas Valetsun. Menurutnya, bahkan jika Feng Wu Ji Guang masih hidup, hanya masalah waktu sebelum dia meninggal. Sepertinya Feng Wu Ji Guang berada di kaki terakhirnya. Lagi pula, di dunia kecil itu sangat berbahaya sehingga bahkan salah satu dari sekte emas surgawi sekte naga Beladiri telah meninggal. Apalagi mendapatkan harta, itu akan menjadi keajaiban jika Feng Wu Ji Guang, seorang Valetsun Golden Celestial, bisa keluar dari dunia kecil hidup-hidup. Meskipun tidak ada satupun dari surgawi emas agung yang lebih muda dari usia seratus tahun dari sekte surgawi Taiyi dan sekte surgawi Seribu Laba-Laba telah meninggal, mereka cemas ketika mereka menemukan Su Fang, surgawi emas yang menyeluruh dari sekte surgawi naga Beladiri, telah meninggal. Bahkan seorang surgawi emas yang menyeluruh mati di sana. Su Fang adalah yang lebih kuat di antara dua surgawi emas agung yang diutus oleh sekte surgawi naga Beladiri ke sana. Bahkan Su Fang telah mati. Bukankah ini berarti para celestial emas agung lainnya juga dalam bahaya? Banyak pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama dari Wastelen berpendapat bahwa dunia kecil adalah jebakan. Dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi ini berbahaya bagi surgawi emas yang menyeluruh. Mengapa Raja Surgawi menciptakan dunia kecil ini? Apakah ini hanya jebakan? Saya juga memiliki kecurigaan yang sama. Dunia kecil yang hanya mengizinkan mereka yang berusia di bawah seratus tahun untuk masuk tetapi mengancam jiwa bahkan bagi surgawi emas yang menyeluruh. Jika itu bukan jebakan maka Raja Surgawi pasti memiliki selera humor yang aneh. Jika kita tahu tentang ini, kita akan meninggalkan dunia kecil ini sendirian. Mengapa repot-repot mencari tinggi dan rendah di Wastelen hanya untuk menemukan pembangkit tenaga listrik yang kuat di bawah usia seratus tahun? Itu mungkin tidak benar, seorang tetua dari sekte surgawi seribu laba-laba berkata, meskipun surgawi emas yang menyeluruh telah mati, mungkin saja dia menemui rintangan yang tidak dapat diatasi. Jika Celestial Emas Agung lainnya tidak menemui rintangan yang tidak dapat diatasi, ada kemungkinan besar mereka akan selamat. Hambatan yang tidak dapat diatasi Beberapa Raja Surgawi suka meninggalkan rintangan yang tidak dapat diatasi di dunia kecil yang mereka ciptakan. Selain kekuatan, keberuntungan juga memainkan peran besar. Jika, jika itu masalahnya, maka, ada kemungkinan yang lain akan selamat meskipun Su Fang telah meninggal. Setelah mendengar kata-kata tetua dari seribu laba-laba sekte surgawi, banyak pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama dari Wastelen merasa kurang cemas, dan mata mereka bersinar dengan harapan. Pada saat ini, Bai Ping, pemimpin sekte-sekte surgawi Taiyi, mengirim transmisi suara ke Tai Taihe, tetua tertinggi sekte surgawi Taiyi. Apakah Anda tahu kemana Nona Huaner pergi? Saya harap Kepala Alkemis Surgawi Duan akan dapat menemukan atau menghubunginya ketika dia keluar. Jika tidak, bagaimana kita akan menjelaskan diri kita sendiri? Pemimpin sekte, mungkin Nona Huaner pergi ke kota Taiyi. Tai Tai dia menebak. Kota Taiyi, itu mungkin. Aku akan memerintahkan orang-orang yang aku kirim ke perkebunan sekte untuk mencarinya di kota Taiyi juga. Bai Ping tidak membuang waktu dan memerintahkan seorang tetua dari sekte surgawi Taiyi untuk mencari Huaner. Penatua dari sekte surgawi Taiyi pergi setelah menerima instruksinya. Karena kematian seorang celestial emas yang menyeluruh di dunia kecil, para pejabat tinggi dari tiga sekte celestial utama di Wastelen terlalu cemas untuk beristirahat, apalagi berkultivasi. Mata mereka terfokus pada mutiara jiwa surgawi emas agung yang tersisa, bertanya-tanya apakah kematian Su Fang hanyalah sebuah kecelakaan atau apakah dunia kecil benar-benar merupakan ancaman bagi surgawi emas yang menyeluruh. Sebulan berlalu hanya dalam sekejap mata, lima mutiara jiwa yang tersisa masih utuh. Dua bulan berlalu, dan tiga bulan berlalu, mutiara jiwa masih utuh. Pada saat ini, sebagian besar pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen tidak lagi cemas. Sekarang setelah tiga bulan berlalu, mereka tampak lebih yakin bahwa kematian Su Fang hanyalah sebuah kecelakaan. Sudah tiga bulan sejak kematian Su Fang, tetapi para celestial emas agung yang meliputi masih hidup. Kemungkinan besar Su Fang hanya kurang beruntung dan menemui rintangan yang tidak dapat diatasi. Saya setuju. Jika ini benar, maka, kita semua bisa sedikit bersantai. Setelah beberapa saat, mata para pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama dari Wastelen beralih ke mutiara jiwa Feng Wu Jiguang. Mereka, secara alami, mulai mendiskusikan ini di antara mereka sendiri. Ini benar-benar mengejutkan bahwa Feng Wu Jiguang dari sekte surgawi naga bela diri masih hidup. Dia pasti sangat beruntung. Sebagai Valetsun Golden Celestial, adalah keajaiban dia bertahan begitu lama di sana. Mungkin saja ada Valetsun Golden Celestial lainnya yang sama beruntungnya dan masih hidup. Lagi pula, kita tidak memiliki soul pearl dari semua Valetsun Golden Celestial yang memasuki dunia kecil. Saya setuju. Karena sebagian besar kecemasan mereka telah berkurang, mereka mulai beristirahat dan berkultivasi. Setengah bulan berlalu. Retakan, retakan. Dua suara retak yang renyah terdengar di udara, mengejutkan para pejabat tinggi dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Mereka semua segera berbalik untuk melihat mutiara jiwa. Bagaimana ini mungkin? Jian Kiyuluo, pemimpin sekte dari sekte seribu laba-laba, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mutiara jiwa yang telah hancur adalah yang melayang di sampingnya. Dua mutiara jiwa dari dua surgawi emas agung yang lebih muda dari usia 100 tahun dari sekte surgawi seribu laba-laba telah hancur pada saat yang sama. Ekspresi orang-orang dari sekte seribu laba-laba, termasuk Liu Yanjun, tetua tertinggi, segera menjadi gelap. Keduanya, mati. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Bagaimana mereka mati? Zou Tsukiyu yang berdiri di samping Jian Kiyuluo terkejut dan bingung. Sementara itu, orang-orang dari sekte surgawi Taiyi dan sekte surgawi Nagabella diri saling memandang dengan cemas. Dua orang lainnya meninggal. Terlebih lagi, kali ini dua celestial emas yang menyeluruh. Para celestial emas yang menyeluruh dari seribu laba-laba sekte surgawi pasti telah menjelajahi dunia kecil bersama-sama. Keduanya mati pada saat yang sama. Apakah dunia kecil begitu berbahaya? Pada saat ini, mereka yakin dunia kecil sangat berbahaya. Sepertinya kematian Su Fang tidak sesederhana yang mereka kira. Dengan pemikiran ini, mereka semua mulai merasa khawatir lagi. Setelah beberapa saat, perhatian mereka beralih ke mutiara jiwa Feng Wu Ji Guang yang utuh. Mereka semua merasa bahwa itu adalah keajaiban bahwa dia masih hidup. Di dunia kecil, ada badai salju, dan salju menutupi tanah sejauh mata memandang. Puncak gunung di kejauhan juga tertutup salju. Ini adalah dunia es dan salju. Pada saat ini, dua orang terlihat melayang di udara di atas tanah yang tertutup salju. Seorang pemuda berpakaian ungu memegang cincin merah menyala di tangannya. Matanya cerah saat dia berteriak, ada tanggapan. Pria muda itu tidak lain adalah Duan Lingtian, dan cincin di tangannya adalah senjata surgawi kelas kerajaan, cincin kastanya air sembilan yang mistik. Saudara Lingtian, Anda telah merasakan cincin kastanya air sembilan yin mistik melalui cincin kastanya air sembilan yang mistik. Seperti biasa, Huaner bersama Duan Lingtian seolah-olah dia adalah bayangannya. Duan Lingtian menjawab, saya bisa merasakan cincin kastanya air yang sembilan mistik sedang mencoba untuk membawa saya ke arah tertentu. Ini mungkin membawa saya ke kastanya air sembilan air mistik yin yang diminta oleh Saudara Pei untuk saya cari. Dia bisa dengan jelas merasakan cincin kastanya air yang sembilan yang mistik mencoba terbang dari tangannya ke arah barat. Ayo pergi, Huaner berkata dengan mata cerah. Baik, Duan Lingtian mengangguk saat dia memimpin Huaner ke barat. Sementara itu, di tempat lain di dunia kecil, langit tidak berubah sejak Feng Wu Ji Guang tiba di sini. Langit dicat merah sepanjang waktu seolah-olah itu terus-menerus macet pada saat matahari terbenam. Tanah yang dipenuhi bebatuan hitam dan kuning juga berwarna merah. Bersenandung, 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 bersenandung. Dengung pedang terdengar di udara. Seorang pemuda berpakaian hitam terlihat memegang pedang berwarna merah darah. Bab 2810, cincin kastanya air sembilan yin mistik muncul. Itu di sini, Duan Lingtian bergerak di langit dengan Huaner di belakangnya sebelum dia akhirnya berhenti di atas gletser. Dia menatap permukaan danau yang membeku di bawah kakinya. Menggunakan kesadaran surgawinya, dia menemukan es di permukaan danau setebal lebih dari 10 meter. Saudara Lingtian, cincin kastanya air sembilan yin mistik ada di danau. Mata Huaner mengikuti arah tatapan Duan Lingtian dan menemukan danau yang membeku. Aku pikir begitu. Duan Lingtian mengangguk. Cincin kastanya air yang sembilan yin mistik di tangannya terus-menerus menariknya ke bawah seolah-olah sangat ingin terjun ke danau yang membeku. Pada saat ini, ekspresi Huaner berubah serius saat dia melihat danau beku di bawah kakinya. Saudara Lingtian, saya merasakan aura yang kuat di danau. Ini sebanding dengan puncak surgawi emas yang menyeluruh. Puncak surgawi emas yang menyeluruh. Setelah mendengar kata-kata Huaner, Duan Lingtian bergetar dalam hati. Jika mereka masih berada di Wasteland, akan mudah baginya untuk menghadapi puncak grit overarching golden celestials. Namun, itu berbeda di dunia kecil. Belum lagi pedang indah tujuh lubang adalah senjata surgawi kelas duke, bahkan jika itu adalah senjata surgawi kelas raja, dia masih bukan lawan dari surgawi emas tertinggi di dunia kecil. Setelah pertemuan Duan Lingtian dengan manusia batu di padang pasir, dia telah bertemu dengan beberapa monster dan binatang buas dengan kekuatan yang sebanding dengan surgawi emas yang menyeluruh. Mereka semua lebih unggul dari manusia batu. Bahkan ketika dia melepaskan semua kekuatannya dan menggunakan pedang indah tujuh lubang, dia hanya bermain imbang dengan mereka. Pada akhirnya, Huaner harus turun tangan dan membunuh mereka. Kemudian, dia bertemu dengan seekor binatang buas yang sebanding dengan surgawi tingkat agung surgawi dengan senjata surgawi kelas raja. Demikian pula, dia bukan lawan untuk binatang itu, dan Huaner harus turun tangan untuk membunuh binatang itu. Untuk alasan ini, ketika Huaner memberitahunya bahwa dia merasakan keberadaan yang sebanding dengan puncak surgawi emas yang menyeluruh di danau, dia bahkan tidak berani berpikir untuk bergerak. Lagi pula, Huaner menatap danau dengan saksama. Itu akan datang. Duan Lintian menyipitkan matanya saat dia melihat ke danau dengan saksama juga. Ledakan. Suara gemuruh terdengar dari bawah, memecah kesunyian. Duan Lintian menyaksikan retakan mulai muncul di es di permukaan danau. Retakan menyebar lebih dari 10 meter. Ledakan. Suara memekakan telinga lainnya terdengar di udara. Retakan melebar lebih jauh, tampak seperti ular. Ledakan. Ketiga kalinya suara itu terdengar, retakannya meluas hingga hampir 1 kilometer jauhnya. Mengaum. Pada saat ini, peraungan gemuruh terdengar di udara. Pada saat yang sama, es di danau pecah. Pecahan dari es terbang di udara ke segala arah. Jelas ada sesuatu yang mencoba meninggalkan danau. Ledakan. Suara yang lebih keras terdengar di udara. Pada saat ini, sebuah lubang besar muncul di atas es. Hah. Duan Lingtian dan Huaner dikejutkan oleh sosok kecil yang muncul untuk mereka. Duan Lingtian mengharapkan hal yang sebanding dengan puncak grid overarching golden celestial menjadi berukuran raksasa. Lagi pula, manusia batu dari gurun dan semua orang lain yang diatemui semuanya sangat besar. Di sisi lain, sosok yang baru saja muncul di hadapan mereka tidak sebesar itu. Selain itu, sosok itu bukan milik binatang apapun. Itu adalah manusia. Lebih tepatnya, itu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah biru langit. Dia memiliki penampilan yang halus dan cantik. Dia akan terpesona oleh kecantikannya jika dia tidak memiliki kecantikan sempurna seperti Huaner di sisinya. Mengatakan itu, tidak dapat disangkal bahwa wanita itu masih cantik langka. Paling tidak, sejak dia naik ke alam Devata, surga yang menyelimuti roh, selain Huaner, satu-satunya orang yang kecantikannya sebanding dengan wanita ini adalah Murongbing. Sementara Duan Lingtian mengamati wanita yang berdiri di depannya, suara Huaner terdengar di telinganya. Saudara Lingtian, apakah itu? Cincin kastanyai air sembilan yin mistik di tangan kirinya. Cincin kastanyai air yin sembilan mistik. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian tersentak dari linglungnya. Matanya langsung jatuh ke tangan kiri wanita itu. Dia melihat senjata surgawi yang sangat mirip dengan cincin kastanyai air yang sembilan di tangannya. Satu-satunya perbedaan antara senjata adalah warna mereka. Sementara cincin kastanyai air yang sembilan mistik berwarna merah menyala, senjata surgawi di tangan wanita yang menyerupai cincin kastanyai air sembilan yang mistik berwarna biru-biru. Itu memancarkan aura dingin sementara cincin kastanyai air yang sembilan mistik memancarkan aura panas. Cincin kastanyai air sembilan yin mistik. Duan Lingtian tidak ragu bahwa wanita itu memegang senjata surgawi kelas kerajaan, cincin kastanyai air sembilan yin mistik, di tangannya. Ini adalah salah satu alasan utama dia memasuki dunia kecil, dan itu juga merupakan barang yang diminta oleh Saudara Pei, pemuda misterius itu untuk dicari. Selain itu, Duan Lingtian menemukan bahwa ketika wanita itu muncul, tidak hanya cincin kastanyai air sembilan yang mistik di tangannya bersinar dengan cahaya merah terang, tetapi cincin kastanyai air sembilan mistik yin di tangan wanita itu bersinar dengan warna biru. Ringan juga, jelas kedua cincin itu merasakan keberadaan satu sama lain dan bereaksi satu sama lain. Mata Duan Lingtian masih tertuju pada cincin kastanyai air sembilan yin mistik ketika wanita itu memandang Duan Lingtian dan Huan Er. Tatapannya yang sedikit sengit akhirnya jatuh pada Duan Lingtian sebelum dia bertanya, mengapa kamu memiliki cincin kastanyai air yang sembilan? Apa hubunganmu dengan Pei Yuanji? Pei Yuanji, Duan Lingtian yang baru saja sadar kembali tercengang oleh kata-kata ini. Saudara Lingtian, apakah Pei Yuanji dan Saudara Pei adalah orang yang sama? Huan Er mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Duan Lingtian menarik nafas dalam-dalam setelah dia pulih dari keterkejutannya. Dia memandang wanita yang memegang cincin kastanyai air sembilan air mistik yin dan berkata, saya tidak tahu siapa Pei Yuanji. Namun, senjata surgawi kelas kerajaan, cincin kastanyai air sembilan yang mistik, di tangan saya diberikan kepada saya. Oleh seorang pemuda bermarga Pei. Aku hanya tahu nama belakangnya. Dia jujur dengan jawabannya. Dia, dia memberimu cincin kastanyai air yang sembilan yang mistik. Wanita itu tampak tercengang. Tubuhnya sedikit gemetar, dan sedikit kesedihan terlihat di matanya. Duan Lingtian sadar bahwa wanita itu telah salah memahami kata-katanya. Dia dengan cepat berkata, Jangan salah paham. KKP hanya sementara memberiku cincin kastanyai air yang sembilan mistik. Setelah meninggalkan dunia kecil, aku harus mengembalikannya padanya. Dia telah memberi saya cincin itu sehingga itu akan membantu saya menemukan cincin kastanyai air sembilan yin mistik di dunia kecil. Jika, jika saya tidak salah, cincin di tangan Anda adalah cincin kastanyai air mistik yin sembilan, kan? Saat dia berbicara, matanya tertuju pada cincin yang sangat mirip dengan cincin kastanyai air yang sembilan mistik. Iya, ini adalah cincin kastanyai air sembilan mistik yin, kata wanita itu sambil mengangguk. Setelah beberapa saat, dia menatap Huaner yang berdiri di sebelah Duan Lingtian. Betapa pintarnya dia meminta seorang gadis dengan darah klan rubah pantom kita untuk membantunya mengambil cincin kastanyai air sembilan yin mistik. Ekspresi terkejut muncul di wajah Huaner saat dia bertanya dengan penuh semangat, Kamu. Kamu juga dari klan rubah pantom. Tentu saja, jubah wanita itu mulai berkibar di udara meskipun tidak ada angin. Hanya dalam sekejap, siluet rubah besar muncul dan menyelimuti tubuhnya. Itu tampak nyata dan ilusi pada saat yang sama. Dia adalah pantom fox seperti ibuku. Huaner memandang pantom fox yang menyelimuti wanita itu dengan bingung. Sepertinya pertemuan kita sudah ditakdirkan. Aku akan memberimu harta karun sebelum aku pergi. Saat dia berbicara, sosok pantom fox menjadi lebih jelas. Meskipun pantom fox terlihat tidak berbeda dari rubah biasa, Duan Lingtian merasa kacau dalam pikiran dan hati ketika dia menatap mata rubah. Jantungnya berdebar kencang di dadanya saat dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pantom fox memancarkan cahaya putih lembut yang menyapu ke arah Huaner. Namun, begitu cahaya menyentuhnya, cahaya itu langsung ditolak. Pada saat yang sama, wanita itu berkata dengan kaget dan ngeri, Kamu. Kamu adalah seribu pantom ice fox.